Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Perbajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktora Jendera Pajak Sumatera Utara I, menggelar Bincang Pajak. Eh, lagi dengar apa? Eh, kamu ini lagi dengar Bincang Pajak? Bagus loh wacaranya. Masa sih? Ingin mendapatkan pengetahuan tentang perbajakan? Ayo, dengar dan jangan lewatkan Bincang Pajak. Setiap Kamis pukul 9-10 waktu Indonesia Bagian Barat dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Guys, kamu juga bisa tanya-jawab bersama narasumber melalui line telepon 061-6617-640 atau bisa lewat Medsos Unsur FM. Dijamin deh, pengetahuan perbajakan kamu makin nambah. Gimana bro acaranya? Tentang perbajakan? Wah, yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Acarain kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Direktora Jenderal Pajak Sumatera Utara I serta didukung oleh Pumser Bidang. Oke, teman anak muda! Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu juga telah tiba. Bincang-bincang kita ini sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Di mana lagi kalau bukan dalam segmen Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1. Ya, sejaman hari ini ya kita udah kedatangan bincang tamu, narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Kita baru aja kenal aja udah lihat aurannya aja udah. Boleh di voice banget ya. Aku jadi makin bersumber agak nih. Jangan digodain ya Besi ya narasumber kita ya. Enggak dong. Oke, kita sapa dulu narasumber kita yang udah dateng hadir ke studio kita. Ada Kak Muan Ridani Panjaitan Esasa. Aku fungsional penyuluh ahli muda Kanwil DJP Sumut 1. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. The best, Bia. Halo, anak muda semuanya. Gimana, teman anak muda udah denger suaranya kan? Dengar suaranya udah adem. Udah malas ngomong kita ya. Kayaknya mau dengerin, mau dengerin Kak Muan aja. Untuk memaparkan materi ya. Udah. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu program pengungkapan sukarela. Iya, ini seri undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nanti sebelum kita masuk, ya kan, ke sesi-sesi yang lain. Nanti Kak Muan bakal jelasin dulu nih sebenarnya. Apa sih program pengungkapan sukarela? Oke, sebelum kita mulai. Acara ini tersenggara atas kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama dengan Kanwil DJP Sumut 1 dan juga Lumsu FM. Selamat pagi buat semuanya deh. Kalau begitu udah, langsung saja kita berikan waktu buatnya Kak Muan nih ya. Untuk memaparkan materinya di pagi hari ini. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Bes. Terima kasih Dian. Ini saya merasa muda kembali ya. Ya, masih muda di sini. Oh iya, harus tetap muda. Oke, kita langsung masuk ya ke materi kita hari ini bincang pajak. Ini tentang program pengungkapan sukarela. Atau kalau bahasa kerennya itu, bahasa bulenya itu Voluntary Disclosure Program Aduh. Voluntary Disclosure Program. Iya. Jadi ini, kita sama-sama tahu ya. Mungkin teman anak muda udah pada tahun nih. Di akhir 2021 kemarin. Tepatnya tanggal 29 Oktober 2021. Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun sebelumnya sudah diterbitkan. Kita udah sama-sama tahu itu. Nah, di dalam salah satu bagian, di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ada point penting yang tercantum di dalam Undang-Undang itu, yaitu tentang membahas tentang program pengungkapan sukarela, PPS gitu ya. Oke, PPS. Nah, yang jadi pertanyaan, kan orang-orang nanya, PPS itu apa sih? Kan orang ngomongnya PPS, PPS apa? Ini program-program seperti apa? Ini main PS kan gitu kan? Orang kira nanti TPS lah. Mandi kalau itu ya, TPS, PS. Dikirain makanan pula kan, PPS juga benar ya. Oke, disini kita akan memberikan informasi. Iya, biar semakin paham. Jadi ketika rame-rame ngomongin di media, ngomongin PPS, PPS gitu. Banyak PPS ya, yang lagi-lagi yang lain. Iya, gitu kan. Terus orang sering ngomongnya, kalau di media bilangnya, teks amnesti jilid dua. Padahal ini sama sekali berbeda dengan teks amnesti yang sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia ya, di tahun 2016 sampai 2017 kemarin. Apa sih PPS itu? Itu pertanyaan pentingnya. Nah, PPS itu atau program pengungkapan sukarela itu sendiri adalah suatu program atau suatu bentuk ya, pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak berdasarkan pengungkapan harta. Jadi ribet ya, kalau kita bicara undang-undang. Nah, ini secara garis besarnya gini nih. Kan kita waktu itu sudah pernah ada teks amnesti. Sudah diberikan kesempatan untuk mohon ampun bertobat gitu ya, teks amnesti. Aduh ampun, kita gak mau lagi bohong-bohong nih. Kita harus ungkapkan nih harta yang kita punya gitu ya, pada teks amnesti. Nah, nyatanya kan kalau di kita itu ada taubatan nasuhah ya. Jadi kalau udah taubatan nasuhah itu sebenarnya gak boleh ada kesalahannya lagi. Gak ulang lagi. Nah, ternyata pas taubatan nasuhah itu, gak semuanya nih disampaikan gitu. Ada yang kelupaan misalnya terlalu disimpen itu di dalam peti, di bawah tempatnya. Ada gudang di bawah tanah misalnya gitu ya. Jadi kelupaan ternyata masih banyak harta karun gitu ya. Pemian apa segala macem. Nah, sekarang pemerintah memberikan kesempatan. Ayo dong buat yang kemarin masih belum semuanya diungkapkan. Kita kasih kesempatan lagi sekarang. Lihat-lihat lagi nih. Cari-cari lagi nih. Mana tahu ada yang belum disampaikan gitu. Dan kalau misalnya ada lagi nih ternyata di tahun 2016 sampai tahun 2020 masih melakukan, aduh lupa. Saya yakin mungkin wajib pajak kelupaan tidak sengaja gitu. Tidak melaporkan perolehan hartanya. Yang suka gak ini dia ya ada harta gitu. Saking banyaknya gitu ya. Kita tahu wajib pajak di Medan kaya-kaya. Tidak melipah di mana-mana, properti di mana-mana. Kelupaan. Kelupaan. Saking banyaknya. Jadi kita kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Dalam program pengungkapan sukarela ini. Gitu. Jadi awalnya dia gak ngiranya kesitu loh. Kayak program apa gitu ya kan. Ternyata ini tuh rupanya. Saya lupa. Saya lupa ini. Saya gak punya harta. Masa sih gak punya harta. Palingnya sepeda motor ada dong. Iya Pak. Silahkan di tayang. Pajak aja. Oke. Baiklah. Itu dia ya sedikit penjabaran terkait dengan tema kita yang diangkat ini. Yaitu program pengungkapan sukarela. Sebenarnya kita udah mulai tercerahkan lah ya. Mungkin udah mulai terbuka lah nih teman-anak. Udah pikirannya. Kalau kita punya harta tuh juga harus bayar pajaknya. Iya. Demi pembangunan negara kita juga. Ya luar biasa. Ini kesadaran pajak anak-anak muda ini. Harus ya. Harus ya. Bahwa uang pajak itu penting. Siap. Membiayai pembangunan. Siap lagi ngapor ya. Pajak kelihatan ayo. Yang harus. Pajak juga. Oke deh. Kalau gitu biar lu biasa ke Gigi. Coba kita tanya-tanya ya. Tengkai dengan tema kita ini ke Kak Muan nih ya Dian. Oke deh. Untuk pertanyaan yang pertama nih. Apa nih yang kita tanya nih. Nih Dian punya pertanyaan nih Kak. Kira-kira ada berapa sih kebijakan dalam program pengungkapan sukarela atau PPS ini. Oke iya ini langsung cedepo. Langsung biar tau ini. Iya langsung biar tau. Jadi di dalam aturannya tentang PPS ini ada dua kebijakan. Ada dua kebijakan. Kebijakan satu dan kebijakan dua. Untuk siapa? Kebijakan satu itu gitu ya. Nah kebijakan satu itu ditujukan kepada wajib pajak. Baik dia wajib pajak orang pribadi. Atau wajib pajak badan. Yang sebelumnya sudah mengikuti teks amnesti yang lalu. Sudah mengikuti. Jadi kalau kebijakan satu itu khusus untuk wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti kemarin itu. Tapi dia kayak tadi tuh ada yang keselip misalnya ya. Sertifikat hak miliknya keselip gitu. Atau berliannya tersimpan entah dimana gitu ya. Karena dipinjemin jadi lupa. Iya tentu. Nah ini ada kesempatannya ikut kebijakan satu. Selain kebijakan satu. Di dalam program pengungkapan sukarela ini ada kebijakan dua. Untuk siapa kebijakan dua ini? Kebijakan dua ini adalah untuk wajib pajak khusus wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi. Iya jadi wajib pajak badan mohon maaf. Tidak bisa ikut ya kebijakan dua. Jadi banyak juga nih yang protes badan. Ih kok kami gak bisa ikut ya kebijakan dua. Mohon maaf. Jadi kebijakan dua hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengukamkan harta. Karena memang awalnya belum mengikuti teks amnesti tadi ya? Boleh yang sudah ikut teks amnesti. Boleh juga yang belum ikut teks amnesti. Jadi sepanjang dia belum melaporkan harta yang diperolehnya dari penghasilan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jadi misalnya nih orang pribadi beli mobil tahun 2016. Tapi dia belum melaporkan nih di SPT tahunannya. Nah dia boleh ikut program pengungkapan sukarela yang kebijakan dua. Oh gitu. Biasanya sih yang best tau ya kok kayak kakak muon ini sibuk-sibuknya buan-buan tiga nanti. Banyak. Iya. Itu belakangnya lapor SPT. Kalau untuk harta yang dimiliki sendiri misalnya tuh kak. Itu memang harus ada jangka waktunya gak untuk laporan nih. Misalnya kita punya berlian nih. Jadi berliannya baru setahun kita punya itu harus lapor juga. Atau memang ada jangka waktunya nih. Wajib melapor itu. Jadi ini beda sama zakat. Iya kan. Seperti zakat jadinya ya. Kalau zakat itu ketika sampai nisapnya dia baru dizakatin. Sampai waktunya ya. 80 gram misalnya. Nah kalau pajak ini dia dilihat kapan kita memperolehnya gitu ya. Misalnya tahun ini beli mobil ya. Tahun 2021 beli mobil. Nanti di SPT tahunan tahun pajak 2021. Harta kita berupa mobil itu kita laporkan di dalam daftar harta kita di SPT tahunan. Nah kalau belinya tunai yaudah. Tapi kalau misalnya kita belinya kredit. Kita juga mencantumkan berapa hutang kita pada tahun itu di SPT tahunan kita. Jadi ini prinsipnya atau konsep ini gak sama ya. Seperti jadinya. Jadi begitu kita proleh di dalam tahun yang pajak bersangkutan. Kita laporkan di SPT tahunan kita. Oke. Iya. Nah itu tadi udah tentang kebijakan dalam program PPS ini. Nah kalau boleh tahu nih biar masyarakat lebih tahu. Tarif yang dikenakan dalam PPS ini berapa sih Kak? Oke jadi bicara soal tarif ini ada perbedaan nih untuk yang kebijakan 1 dan kebijakan 2. Di kebijakan 1 sendiri pun itu harus berbeda ya dengan tarif waktu ikut teks amnesti kemarin supaya menunjukkan keadilan gitu ya. Nah karena mereka kan udah ikut dari uang. Udah ikutan teks amnesti kemarin supaya menunjukkan. Nah pasti harus ada perubahan tarif. Nah untuk yang di kebijakan 1 ada 3 tarif nih. Wow banyak ya? Banyak ya? Banyak cabang-cabangnya. Tapi gak apa-apa gampang kok ngapangnya gitu ya. Oke siap. Untuk kebijakan satu ada tiga tarif Yang tarif pertama itu 11 persen Itu untuk kita Jika kita mendeklarasi Harta kita yang ada di luar negeri Misalnya nih orang Medan kan Suka punya properti nih Di Singapur Di Australia misalnya gitu Nah kita mendeklarasi Mau ngasih tau ke pemerintah Eh iya Aku punya harta nih Di Singapur, di Australia Yang aku belum laporin Waktu teks amnesi kemarin Aku declare nih Nah untuk sekedar declare itu Hanya sekedar mendeklar Dia 11 persen tarifnya Dikali dengan nilai harta Hartanya Misalnya dia punya properti berupa apartemen Di Singapur Nilainya itu 10 miliar Maka ketika dia mendeklar Memberitahukan kepada pemerintah Bahwa dia punya apartemen di Singapur Dia kena tarif 11 persen Kali 10 miliar Jadi yang diambil 10 persennya Dari 10 miliar itu 11 persen Ya Itu yang diastorkan ke kas negara Gitu Nah 11 persen Kemudian tarif yang kedua itu adalah 8 persen 8 persen Oh makin turun nih kayaknya Ya makin turun Itu untuk misalnya tadi Harta luar negeri berupa apartemen itu Dia bawa masuk ke Indonesia Dia bawa pulang nih misalnya Dia lapor dan dia bawa pulang Uangnya tuh dia punya Dia punya tabungan di luar negeri Dia ambil tabungannya Dia bawa masuk ke Indonesia Itu kena tarif 8 persen Oke Selain yang untuk harta repatriasi Apatriasi yang dibawa Bali Dari luar negeri Nah kalau kita punya nih Misalnya orang Medan Suka punya properti misalnya Di Jakarta Iya Luar daerah Atau bisa di Medan juga Atau kayak tadi Ada harta yang ketinggalan Di bawah tempat tidur misalnya Itu juga kena tarif 8 persen 8 persen Dikalikan dari harganya Nilainya itu ya Iya nilainya itu Oke Nah ada tarif yang lebih murah lagi Yaitu 6 persen 6 persen 6 persen Itu untuk harta-hartanya itu Diinvestasikan di Indonesia Oke Jadi udah di declare Kemudian dia diinvestasikan Di dalam SDN ya Surat berharga Atau renewable energy Jadi kalau diinvestasikan Dalam jangka waktu Yang sudah ditentukan Maka tarifnya akan lebih murah 6 persen Dikali dengan nilai harta Yang diinvestasikan Oke Itu ya Nah Untuk yang kebijakan 2 Kebijakan 2 Iya Tarifnya lebih tinggi Wow Tarifnya lebih tinggi Jadi kalau tadi kebijakan 1 11 8 6 Untuk kebijakan 2 18 14 12 Untuk perlakuan yang sama ya 18 persen Untuk deklarasi Harta luar negeri 14 persen Untuk repatriasi Harta luar negeri Dan Dan Deklarasi harta Dalam negeri 12 persennya Jika diinvestasikan Diinvestasikan Ya gitu Ini sebenarnya Apa perbedaan Kedua ya di Buantara Kebijakan 1 Dan kebijakan 2 Karena memang nilainya Juga udah berubah gitu ya Kalau kebijakan 1 Tadi kan Untuk wajib aja Yang ikut Yang udah Teks amnisti Yang tadi Ada lagi Pembedaannya yang lain Gitu Kalau yang itu kan Yang di pertama kan Ibaratnya udah Dia udah melapor Gitu loh Teks amnisti Tapi rupanya masih Ada Makanya pemerintah pun Ngasih tarifnya Ya agak kecil Saya mau bersep-siap Jadi orang kaya Amin Siap-siap aja dulu ya Mana tau besok Iya Ternyata jadi orang kaya Itu gak Gampang Banyak Ya syaratnya Yang harus dipenuhi juga Aduh Untuk apartemen Di 2015 dijual Jadi Untuk punya apartemen Dapada dijual ya Kontrakan juga berarti ya Belum punya kontrakan Iya Punya Rumah kos-kosan Iya Dan belum dilaporkan Iya lah Harus dilaporkan Nah Jadi Kak kira-kira apa aja sih Sarat untuk mengikuti Program PPS ini nih Waduh Itu penting Ini berarti Bukan nih Saratnya Mau ikut Tapi gak tau Saratnya gimana Harus punya harta dong Harus kaya ya Harus uang Gak kaya juga Harus ada Yang harus dilaporkan Kan Iya Yang harus punya harta Harus kaya Yang punya harta Yang orang kaya Itu Jadi Sarat yang pertama Itu Dia harus punya NPWP Dulu dong NPWP Kita harus NPWP Dulu Iya Kalau punya NPWP Gimana dia mau Melaporkan Atau mengungkapkan Harta yang belum dia Ungkapkan Punya NPWP Harus punya NPWP Kemudian Dia itu Tidak sedang Diperiksa Tidak sedang Dilakukan Pemeriksaan Atau Di Bukti Permulaan Jadi Melakukan Tindak pidana ya Di bidang Perpajakan Untuk Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jadi Kalau di dalam Satu Tahun itu Dia ada Sedang dilakukan Pemeriksaan Atau Sedang dilakukan Bukti Permulaan Maka Dia tidak Memenuhi syarat Untuk Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ini Ini khusus Yang untuk Kebijakan 2 Ya Cukup dia Sudah ikut TA Dia boleh Boleh Untuk mengikuti Ini kan Kemudian Dia tidak Sedang Dilakukan Penyidikan Dalam Proses Peradilan Atau Sedang Menjalani Tindak Pidana Di bidang Perpajakan Tadi Iya Dan Sekarang Juga Untuk Pengisiannya Itu Lebih Mudah Gitu Ya Karena Bisa Dilakukan Online Melalui DJP Online Jadi Bisa Kapan Saja Dimana Saja 24 Jam Dalam Sehari 7 Hari Dalam Seminggu Kita Sambil Denger Radio Ini Langsung Langsung Login Di DJP Online Gak perlu Repot Ke kantor Iya Gak perlu Jadi Langsung Lihat DJP Online Aja Hitung Berapa Harta Yang Mau Dihungkapkan Sudah Tau Bayar Nah Cukup Gitu Saja Kalau Dia Belum Mengungkapkan Kayak Kenapa Belum Mengungkapkan Iya Magar Sama Gitu Sambil tiduran Juga bisa Sambil Sambil tiduran Gak sadar Udah Artanya Udah Dilaporkan Semua Mantap Karena Pajak Kita Untuk Kita Pajak Kuat Indonesia Maju Mantap Perbiasa Program-program Dari DJP Direktur Jendera Pajak Apalagi Untuk Di pagi hari Ini Tema Kita Ini Terkait Dengan Program Pengungkapan Sukarela Jadi Jangan Sampai Salah Kaprah Ini Bukan Teks Amnesty 72 Tapi Bagaimana Sisa Apa Arta-Arta Kita Kita Laporkan Ke Pajak Oke Masih Banyak Ini Pertanyaan Kita Yang Akan Kita Berikan Ke Kak Muan Pagi hari Ini Tapi Buat Teman Anak Muda Yang Ingin Bertanya-tanya Juga Boleh Dari Media Sosial Facebook Kita Di Umsu Spasi Mradio Spasi Medan Dimana Kita Live Juga Live Facebook Buat Kamu Semua Teman Anak Muda Mungkin Punya Pertanyaan Mengenai Program Pengungkapan Sokarela Tadi Mungkin Kamu Punya Harta Tapi Kamu Lupa Seperti Yang Dijelaskan Kamu Tadi Langsung Aja Tanya Gimana Caranya Atau Mau Tanya Tentang Aplikasi Dari DJP Sendiri Langsung Aja Nanti Kelain Telephone Kita Juga Boleh Ya Boleh Di Program Ini Habis Itu Sempat Kepikiran Pemerintah Itu Membuat Kebijakan Yang Ibaratnya Tidak Memberatkan Warga Program Pengungkapan Sukarela Sukarela Cari Nanti Kalau Dirimu Sudah Punya Pendamping Hidup Millionaire Yang Main Cryptocurrency Berarti Yang Bisa Mengikuti Program Ini Yang Memiliki Harta Berarti Atau Semua Orang Bisa Semua Orang Bisa Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Ini Sepanjang Memang Ada Hartanya Yang Belum Dia Laporkan Yang Belum Dia Ungkapkan Baik Ketika Dia Mengikuti Tekst Amnesti Kemarin Atau Misalnya Ada Perolehan Harta Yang Diperoleh Dari Penghasilannya Sepanjang Tahun 2016 Sampai Tahun 2020 Tapi Belum Dilaporkan Di Dalam SPT Tahunan Jadi Dia Boleh-boleh Aja Untuk Ikut Program Pengungkapan Sukarela Ini Misalnya Ada Orang Dermawan Tiba-tiba Ngasih Hartanya Untuk Kita Langsung Laporin Juga Berarti Gitu Mana Tau Nanti Keluar Dari Studio Tiba-tiba Ada Yang Mau Ngasih Uang Satu Karung Ngasih Terima Ngasih Tau Terima Seperti Apa Memang Memang Lewat Terima Tuhan 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 Ini Informasi Yang Sangat Bermanfaat Bermanfaat Kita Teman Dan Mudah Kita Break Lalu Kita Menghadirkan Satu Single Dulu Selalu Kita Kaitan Tema Kita Pada Hari Ini Program Pengungkapan Sukarela Yang pastinya dalam program Bincang Pajak bersama Kanwil DCP sebut satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Perbajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bekerjasama dengan kantor wilayah Direkturan Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Menggelar Bincang Pajak Eh, lagi dengar apa? Eh, kamu ini lagi dengar Bincang Pajak? Bagus loh wacaranya Masa sih? Ingin mendapatkan pengetahuan tentang perbajakan? Ayo, dengar dan jangan lewatkan Bincang Pajak Setiap Kamis pukul 9-10 waktu Indonesia Bagian Barat Dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya Guys, kamu juga bisa tanya-jawab bersama narasumber Melalui line telpon 061-6617-640 Atau bisa lewat Medsos Umsu FM Dijamin deh, pengetahuan perbajakan kamu makin nambah Gimana bro acaranya? Tentang perbajakan? Wah, yang tadinya gak tau, jadi tau Acara ini kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dan Kantor Wilayah Direktora Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Serta didukung oleh Umsu Redbeda Umsu Redbeda Radio Hiburan dan Pendidikan Sentralnya Arak Muda Oke, masih di Bencang Pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1 Ya, masih dengan narasumber yang sama juga Masih dengan Kak Muan Ridani Panjaitan Isha Oke, selaku Bu Riau ini fungsional penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumut 1 Ahli Muda Ahli Muda Masih dengan Oke Baik, mungkin langsung lagi kita terkait dengan tema kita pada pagi hari ini Program Pengungkapan Sukarela Seri Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perbajakan Nah, mungkin boleh dijelasin dong Kak Kepada teman anak muda juga yang mendengarkan Apa sih perbedaan teks amnesti dengan PPS Atau Program Pengungkapan Sukarela ini Oke, jadi emang kita sering denger ya Kalau media-media itu nulisnya teks amnesti jiri 2 Di mana-mana berita teks amnesti jiri 2 Padahal secara konsep itu beda banget gitu ya Beda secara konsep Dari sisi aturannya beda Bagaimana cara melaporkannya juga berbeda Kalau teks amnesti berbondong-bondong ke kantor pajak ini Kita lewat online Bagaimana cara menghitung nilainya juga berbeda ya Beda ya Teks amnesti dengan PPS ini gitu Jadi sama-sama apa Memang beneran berbeda gitu Antara teks amnesti dengan Program Pengungkapan Sukarela ini gitu Beda ya Ini yang berbeda Sangat nyata lah ya Nyata Tapi ibaratnya ini sama-sama untuk pelaporan pajak ya Iya betul Maksudnya untuk mengungkapkan ya Mengungkapkan ya Oke Ngatian Banyak laksan Untuk cara-caranya aja yang berbeda ya kak ya Dari teks amnesti ke PPS ini Yes Jadi kira-kira berapa lama sih kak Program PPS ini berlangsung? Iya Sama seperti teks amnesti kak? Kalau teks amnesti kemarin itu Berlangsungnya cukup lama ya Ada satu tahun setengah ya Ada tiga semester berlangsungnya Nah untuk yang Program Pengungkapan Sukarela ini Waktunya lebih singkat Singkat? Iya Namanya diskon kan Gak bisa berlangsung sepanjang waktu Kan diskon dari yang teks amnesti ya Iya Jadi kalau kita denger di iklan-iklan Besok harga naik Atau misalnya di mall-mall Sale up to 70% misalnya gitu Eh besok kita datang lagi Itu udah turun ya Iya Photoshop gambar diskonnya itu Nah untuk yang Program Pengungkapan Sukarela ini Juga ada jangka waktunya Kita beri waktu 6 bulan Wah 6 bulan aja 6 bulan untuk wajib pajak bisa mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ini Sudah dimulai 1 Januari 2021 kemarin Eh 2022 ya 1 Januari 2022 Nanti akan berakhir di 30 Juni 2022 30 Juni Iya Walaupun waktunya masih ada 5 bulan lebih lagi Karena emang tipikalnya orang kita ya Ya udah Di akhir-akhir Mepet Mepet Maju Adrenalin Suka buat para petugas pajak nanti di ujung-ujung Iya Bayar pajak ya Suka mepet Ujian tugas segala macam Pokoknya sukanya mepet Iya itu kayak judul buku The Power of KPP ya Gitu Jadi lebih cepat lebih baik di awal waktu ya Untuk mengikuti Program Supaya meringankan pekerjaan juga ya Kak Iya Jadi kan kalau udah selesai tuh udah lega ya Udah Udah apa namanya Udah bisa tidur nyenyak Ibarat kalau misalnya kita packing barang ya Kita mau traveling misalnya Kalau misalnya kita packingnya besok pagi mau berangkat Malamnya kita baru packing Bisa jadi ada yang ketinggalan lagi nih Iya Tapi kalau kita udah packingnya mulai dari hari Senin Kita mau buat satu misalnya Listin satu-satu ya kan Hari Senin kita masukin sesuai list Terus kita lihat masih-masih ada yang kurang gak sih Nanti selasa kita tambahin lagi Sama dengan Program Pengungkapan Sukarela ini Misalnya kita udah lapor Terus kemudian kita cek-cek Ih kok masih ada yang ketinggalan lagi ya Kita boleh ikut lagi berulang kali Sampai dengan nanti batas waktunya Batas waktunya Sampai semua kita udah kita laporkan ya Oke Nah kalau itu tadi berapa lama Program PPS-nya Nah ini sanksi kalau gak ngikuti Program PPS nih Wah itu sanksi Ada dong Sanksinya ya Ada sanksinya Waduh ternyata gak Iya ada sanksi Ada manfaat gitu ya Jadi kalau kita bicara Jangan yang nakut-nakuti dulu lah Benefitnya dulu lah Oke oke siap Keuntungannya dulu nih Kalau ikut PPS-nya apa nih gitu ya Nah kalau dia yang untuk yang kebijakan satu Kalau dia ikut PPS yang kebijakan satu Ada dua manfaat nih yang bisa dia dapatkan Yang pertama dia tidak akan dikenai sanksi Yang ada di pasal 18 ayat 3 undang-undang teks amnesti Kalau tuh masyarakat pada tahun nih Wajib pajak ada sanksi 200% Kayak gitu ya Dari harta yang ditemukan Wah nanti malah lebih mahal sanksinya Daripada hartanya sebenarnya gitu ya kan Kemudian yang kedua ada perlindungan data Jadi kalau misalnya ada data-data yang sudah kita dapatkan Itu tidak diberikan kepada ini Data informasi yang bersumber dari surat pengakuan harta Yang disampaikan oleh wajib pajak itu Yang diadministrasikan oleh kementerian keuangan Atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang HPP ini Tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan atau penyelidikan Atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak Oke jadi tidak dituntut lah ya Iya gitu Sedangkan manfaat yang untuk kebijakan dua Dia tidak akan diterbitkan ketetapan nih Untuk tahun pajak untuk kewajiban dia ya Sepanjang 2016 sampai 2020 Kecuali nanti misalnya ditemukan ada harta lain nih Itu baru Dan untuk manfaat yang kedua sama aja tadi dengan yang di kebijakan satu Kok makin pusing kepala nih ya Karena gak punya harta ya Karena itu pusing kan gak punya harta Nanti bicarain sanksi makin pusing kan Aku mau bicara sanksi juga nih Mau dong mau dong harus tau dong Maksudkan sanksi ngapa Karena katanya teorinya nih Untuk memotivasi orang tuh ada dua Iya kan ada pain ada gain Kalau tadi kita udah bicara gainnya Sekarang kita bicara painnya Luka-lukanya dalam program ini apa nih Sanksinya apa nih kak Iya sanksinya apa Jadi kalau misalnya setelah nanti program pengungkapan sukarela ini berakhir Kemudian DJP Wah sekarang DJP luar biasa ya Kita itu punya basis data yang sangat kuat Punya pertukaran data terkait seluruh aktivitas keuangan Dan kartanya wajib pajak gitu ya Kita akan dengan mudah mendapatkan data itu Kalau misalnya kita tahu Ada yang ngiput kita tinggal ngasih tahu Ketahuan wisno ya kan Kamu ketahuan Kemudian ditemukan ada data lain Yang belum diungkapkan akan ada sanksi Sanksinya itu Tarifnya ada yang 25% untuk badan 30% untuk orang pribadi 12,5% untuk wajib pajak tertentu Kemudian aset yang kurang diungkap itu Dikenai yang sanksi 200% Sesuai dengan undang-undang TA tadi 200% ya Wow Tunggu ya Saya Nomor jadinya dia Nah itu kalau yang kebijakan satu Tarif sanksinya emang beda-beda kan Kayak tadi 25-30 12,5 Untuk yang ikut kebijakan dua Tarifnya itu 30% Kali nilai harta yang ditemukan oleh wajib pajak Ditambah dengan sanksi lain Sebagaimana di dalam undang-undang perpajakan Oke Itu dia Tapi itu tadi kan Terkadang kan ada masyarakat yang mungkin Merasa bingung gitu kan Dia ke luar negeri Terus belanja misalnya jam tangan mewah Gitu kan Dia kan tiba-tiba masuk ke Indonesia kan Ada dikenakan pajak juga lagi kan Yang akhirnya Yang mengeluarkan biaya juga Dia bingung Dari mana ini Kok harus keluar Dari segala macam kan Gitu Jadi Yang perlu dipahami itu Sebenarnya Pajak itu tidak dikenakan Atas harta Ya Jadi Kesannya kan Kalau misalnya kita ngomongin gini Loh Pajak itu dikenakan atas harta Bukan seperti itu Tetapi Pajak itu kan dikenakan Atas penghasilan Atas penghasilan Nah Misalnya Dari mana kita menteris Bahwa orang itu punya penghasilan Dari hartanya kan Dari hartanya Dari mana dia bisa punya rumah Seharga 10 miliar Kalau dia tidak punya penghasilan Sebesar 10 miliar Jadi Anggapan kita Ketika dia mempunyai rumah Anggaplah rumah ya Semilai 10 miliar Maka Dia pasti punya penghasilan Minimal 10 miliar Atau bahkan Lebih dari itu Nah Pajak yang kita kenakan Itu adalah Atas penghasilan Penghasilannya Ini harus diluluskan nih Jadi Pak Alharta melulu Jadi Namanya aja Program pengungkapan Pengungkapan harta Itu kan untuk menteris Sebenarnya penghasilannya Penghasilannya Jadi misalnya nih Sebenarnya penghasilan dia tuh Tidak memungkinkan dia Untuk memiliki Rumah yang besar 10 miliar Misalnya Tetapi Ternyata Dia itu dikasih gitu Rumah sebesar 10 miliar Totalnya Itu kita kena PPS juga Gitu Nah Dilihat dulu Kasihnya itu dalam bentuk apa Apakah Hibat Warisan Nah Kalau yang begitu itu kan Memang dia bukan objek pajak Jadi kita harus ada Persyaratan lagi Untuk Membuat dokumen-dokumen Bahwa itu memang harta Hibat Dan hibatnya memang Sesuai dengan ketentuan Perpajakan Kemudian Ada Kalau kita menerima Warisan Memangnya Hati Itu kan memang Bukan Objek pajak Oh gitu Jadi Kalau nanti dia ada yang Ngasih rumah Ngasih Berlian Tidak kena Sekarang pas Hasilan dia belum cukup Tapi Misalnya nih kan Dia punya harta 10 miliar Misalnya Tapi pekerjaannya Itu yang ngomongin Harta orang ya Pekerjaannya Misalnya gak diketahui Gitu Goib Misalnya Kesunggian Ya karena Semua Kita itu tidak melihat Darimana kita memperoleh Penghasilannya Jadi Walaupun kita melakukan Hal-hal Ya Dalam tanda putih Misalnya Sepanjang memang kita Memperoleh penghasilan Baik yang diperoleh dari Indonesia Ataupun dari luar Indonesia Dari luar negeri Ya Tetap Apapun Apapun pekerjaannya Apapun pekerjaannya Apapun pekerjaannya Apapun pekerjaannya Ternyata OTT Yang pentingnya punya penghasilan Ketangkap korupsi Gitu Aduh Aduh Jangan sampai Oke Itu tadi Sanksinya ya Terus Pertanyaan selanjutnya Ini apa Apakah perbedaan Mendasar antara Kebijakan pertama Dan kebijakan kedua Dalam program PPS ini Oke Jadi ini semacam Kesimpulan nih Program Beda Kebijakan satu Dan kebijakan dua Itu dari sisi Pesertanya Pesertanya beda kan tadi Kalau dia yang Kebijakan satu Khusus Untuk wajib aja Yang sudah ikut Teks amnesti Baik orang pribadi Ataupun badan Kalau yang kebijakan dua Itu khusus untuk Wajib pajak orang pribadi Saja Apakah dia ikut TA Atau tidak ikut TA Dia boleh ikut Kebijakan dua Nah pertanyaannya Kak Apakah orang pribadi Boleh ikut Kebijakan satu Dan kebijakan dua Boleh Kalau dia sudah ikut Teks amnesti Dia pasti masuk Masuk di kebijakan satu Nah ternyata Di tahun 2016 Sampai tahun 2020 Ada yang belum Dia laporkan Maka dia masuk Ke kebijakan dua Jadi untuk orang pribadi Dia boleh Ikut dua kebijakan Itu tadi pesertanya Yang kedua Bedanya di tarifnya Tarifnya Ya Berapa tadi Kalau masih ingat 1186 1186 1412 Yang pintar Gitu Oke Oh gitu Bedanya Untuk sanksinya juga beda Sanksinya juga beda Oke Nah Terkait dengan Kebijakan satu Dan dua Itu misalnya kan Untuk wajib Wajib pajak pribadi Misalnya dia mengikuti Kebijakan satu Dan kebijakan dua Berarti Dua-duanya itu Besaran Persenannya itu Bakal dia terima Iya Jadi Misalnya dia Harta Kalau untuk kebijakan satu Itu kan Basis data Yang harta 2015 ke bawah 2015 ke bawah Oke Misalnya tadi itu kan Dia udah ikut Teks amnesti Dia punya Tanah Misalnya Perolehan tanahnya Di ujung-ujung Nih lupa Dia waktu itu kan Dia beli tanah 31 Desember 2015 Oke Pas ikut Teks amnesti Dia lupa Masa Di ujung-ujung Tanah Iya Ikutlah dia kebijakan satu Paket tarif lah tadi Yang anggaplah dia hanya deklarasi Berarti 8% 8% Kali nilai Nah yang faktanya Tanahnya Itu nilai Jepetanahnya Kemudian Di tahun 2016 Awal 1 Januari 2016 Ada juga lagi dia beli tanah Beli tanah lagi dia Tapi lupa dia laporkannya Di SPT tahunan Tahun pajak 2016 dia Maka dia ikut yang Kebijakan 2 Dia ikut lagi Kali tadi berarti 14% Kali nilai perolehan Tanahnya Tadi Jadi dia ada bayar 8% Kali nilai tanah Yang di kebijakan 1 Plus 14% Kali nilai tanah Nilai tanahnya Kebijakan 2 Oh gitu Tercerahkan saya sekarang Lupa ya Dan nanya Sampai yang berapa Saya ingat dulu lah Tanah-tanah saya Sampai Ibu Salon ya Tanahnya ya Tanah 1 kali 2 Tanah malah depan ya Aduh Tuhan biasa sekali Pembicaraan kita ini Dia yang terkait dengan Program pengungkapan Sukarela ini ya Tau Bisa Bisa mengambil Kesimpulan sedikit sih Ini Program ini Program pengungkapan Sukarela ini Beda banget Sama yang namanya Tax Amnesty Ya benar Beda banget Jadi Apa harta-harta kita Yang belum kita laporkan Di 2016 Sampai 2020 Itu harus dilaporkan lagi Ya Ingat hartanya tadi Bukan karena harta yang lain Tapi harta dari penghasilan Kita sendiri Harta pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Biasa Biasa ya Biasa hari ini ya Tinggal sedikit lagi Ini untuk kita Mungkin Sedikit Buatnya Kak Muan Ridha nih Panjaitan Mungkin Crossing statementnya Di pagi hari ini Pesannya mungkin Buat teman anak muda Semuanya Oke Ini teman anak muda ya Pernahanya Atau kalau di kita Nyebutnya kawan pajak Buat seluruh teman anak muda Yang Merasa Gitu ya Masih ada harta Yang belum Dilaporkan Atau diungkapkan Baik pada saat Dulu Yang harta 2015 kebawah Pada saat mengikuti Teks amnesti Atau Ada harta Karena penghasilan Yang diperoleh Sepanjang Tahun 2016 Sampai tahun 2020 Belum Dilaporkan Di dalam SPT Tahunan Teman Anak muda Maka Pemerintah Memberikan kesempatan Kepada seluruh teman Anak muda Untuk mengikuti Program pengungkapan Sukarela ini Masih ada waktu Sampai nanti Teman anak muda Bisa mengungkapkan Sampai dengan 30 Juni 2022 Jika teman Anak muda Membutuhkan Informasi Atau Ada pertanyaan Yang ingin Diajukan Atau Ada kendala Ketika ingin Mengungkapkan Hartanya Melalui DJP online Teman anak muda Boleh Konsultasi Di saluran-saluran Komunikasi Yang sudah kita Siapkan Atau boleh Ke kantor Pelayanan pajak Dimana teman anak muda Terdaftar Juga boleh Ikutin Atau follow Media sosial Kita Pajak sumut Satu Atau Media-media sosial Di KPP KPP Dimana teman Anak muda Terdaftar Mudah-mudahan Dengan informasi Yang kami Berikan Teman anak muda Bisa Mengikuti Program pengungkapan Sukarela ini Dengan benar Dan tepat Waktu Begitu Oke Saya makin Tercerahkan Menentang Pajak Makasih banyak Jadi udah baik Banget ya Kangil DJP Sumut 1 Memberikan Kesempatan Kedua Istilahnya Untuk Teman anak muda Yang mungkin Lupa Artanya Yang belum Diungkapkan Ini kayak Ungkapan Perasaan Jadi Jangan Dipendam Nanti Sakit Loh Jangan Mengungkap Perasaan Ke Orang Saja Bisa Gitu Ungkapkan Kadang Gitu Ya kan Pura-pura Diam Tunggu Kedapatan Baru Oh iya Oh iya Kan Gitu Kadang Gitu Ya Kalau Udah Nggak Diungkap Lupa Ini Udah Sama Yang Lain Baru Rasanya Ya Buat Teman Anak Muda Bapak Kalau Memang Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Membuat Kamu Bingung Bisa Aja Kunjungi Situsnya Di www.pajak.go.id Atau Dikring Pajak Di 1 500 200 Ya Buat Teman Anak Muda Pokoknya Tengkongin Bincang Pajak Bersama Kan WLDJP Sumut Satu Setiap Hari Apa Hari 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 Pokoknya Hari 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 Bersama Pajak Kita Untuk Kita Terima kasih Banyak Buatnya Kamu Merindagi Terima kasih Terima kasih Dia Terima kasih Terima kasih Bikapos Durong Untuk Perbincangan Kita Di hari Ini Luar biasa Hari Ini Saya Terisi Dengan Ilmu Saya Merasa Pintar Saya Merasa Menjadi Kaya Dapat Kuliah Umum Jadinya Ketika Kita Punya Harta Nanti Suatu Saat Kan Gitu Kita Nggak Terkejut Badan Kita Udah Belajar Sama Kak Muan Soal Harta Ini Jadi Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Menghasilkan Harta Bisa Kita Ikut Program PPS Sekali Lagi Program Minjang Pajak Bersama Kan Lio DJP Sumut Satu Ini Tersenggar Atas Kerjasama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Bersama Dengan Kantor Wilayah DJP Sumut Satu Dan Juga Umsu FM Oke Teman-anak muda Tonton Sudah Kebersamaan Kita Di pagi Hari Ini Di Wang Koyak Pagi Dan Edisi Bincang Pajak Sama DJP Sumut Satu Kita Sudah Kali Bintang Amri Yaitu Kak Muan Ridani Panjaitan Selaku Dari Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kan Wil DJP Sumut Satu Mudah-mudahan Kita Bisa Berbincang Sama Kak Muan Asik Banget Soalnya Kak Muan Makin Percerahkan Kita Tentang Pajak Muan Muda Kayaknya Tentas Sudah Kebersamaan Kita Dan Kini Saatnya Saya Bis Nugraha Harus Pamit Dan Dian Pamit Single Terakhir Di Pagian Yang Terdalam Untuk Yang Terdalam Bye 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 Terima kasih telah menonton!